Intro Kita harus memilih Untuk masa terbaik Terkadang di luar-luar Komisi Pemilihan Umum atau KPUD Kabupaten Tanah Tidung Sabtu 10 Agustus 2004 Menggelar Rapat Peno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutahiran atau DPHP Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung Tahun 2004 di Aula Pertemuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Tidung Kegiatan dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu KTT Seluruh PPK se-Kepupaten Tanah Tidung Serta Anggota KPUD Provinsi Kalimantan Utara Rapat Peno Terbuka dipimpin langsung Ketua KPUD Kabupaten Tanah Tidung Apriadi dan 5 Komisioner KPUD Tanah Tidung lainnya Kegiatan berlangsung cukup alot dan penuh Sanggahan serta masukan dari Bawaslu Kabupaten Tanah Tidung Sejumlah sektor administrasi Pengimputan data daftar pemilih Di tingkat PPK terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki Dan cross-check pemutahiran data Pasalnya Bawaslu KTT menemukan beberapa ketidaksinkronan Antara data mutahir dan data yang sudah lawas Di kesempatan Tanah Liyah misalnya Terdapat daftar pemilih yang sudah dinyatakan pindah alamat Namun masih terdata sebagai daftar pemilih di TPS yang akan datang Di kesempatan koordinasi semuanya untuk menawas Pemilih bersertai dengan Pamsung Desa Makanan Pamsung Desa Makanan Pamsung Untuk di wilayah Tanah Liyah Ada beberapa hal untuk disarankan Ketua 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 Hal serupa juga terdapat di beberapa kecamatan lainnya Sehingga Bawaslu meminta KPUD Tanah Tidung Untuk merapikan saat itu juga Melalui fasilitas online dan internet Persoalan data administrasi pemilihan pilkada di kecamatan itu Membuat beberapa kali rapat pleno diskorsing Guna perembutkan perapian data pemilihan di kecamatan Yang melibatkan KPUD dan seluruh komisioner PPK Dan juga anggota serta staff KPUD Tanah Tidung lainnya Sejumlah kesalahan data yang mencuak Diungkap Bawaslu Tanah Tidung Setelah para Ketua PPK kecamatan Melakukan penyampaian laporan daftar Dan administrasi rapat pemutahiran data Di setiap kecamatan Para anggota PPK satu persatu Menyampaikan laporan administrasi Dan pemutahiran daftar pemilih terbaru Kepada KPUD Tanah Tidung Untuk mengastikan data valid Ketua KPUD dan komisioner lainnya Melemparkan beberapa pertanyaan Terkait rapat-rapat PPK Dengan pihak terkait lainnya di kecamatan masing-masing Untuk kita dari Bawaslu Pasti ada syarat perbaikan Berkenan dengan hasil PEMU hari ini Itu tentu lahir dari hasil pengawasan Di tingkat kecamatan dan tingkat desa Yang tidak sampaikan Di tingkat BNO kebupaten hari ini Ada beberapa Saya kira kami sudah serahkan ke KPU Untuk ditindak lanjut di segera Itu masalah apa? Ada beberapa Masalah seperti misalnya Orang yang sudah pindah Di domisili Di kecamatan Betayau Yang harusnya dia sudah masuk Di daftar pemilih di kecamatan Sesayar Harusnya dia dimasukkan Itu dia dimasukkan Nah seperti itulah contoh Alhamdulillah Yang jadi Di adakan di tingkat kecamatan Dengan hari ini Dapat peluang-peluang yang diadakan adalah Kami mengundang Penguruh teman PPK Serta Bupaten Tandatindu Yang pertama Korku Pindah Dalam hal ini Disitu capi Keksmangkol Kemudian dari Aparat keamanan TNI dan Danim Terkait Sebenarnya itu bukan temuan Tapi lebih daripada Tanggapan Atau masukan Dari teman-teman Bawaslu Terkait perbaikan data Pemilih ini Nah Alhamdulillah Seluruh data yang Disampaikan oleh teman-teman Bawaslu Kita Sudah akan tindak lanjuti Sudah ada yang kita selesaikan Dan akan ada juga yang Beberapa yang mungkin Akan kita tindak lanjuti Yang belum bisa kita selesaikan Pada intinya adalah Seluruh Anggapan Atau masukan dari teman-teman Bawaslu itu Akan kami selesaikan Sebelum Rapat Pleno tingkat Provinsi Dilaksanakan Terkait DPS HP Dan DPS Jadi pada dasarnya Tidak ada masalah loh Tidak ada masalah Alhamdulillah Seluruhnya berjalanan Dapat paripunat terbuka Kepodak Kabupaten Tanah Tidung Dihadiri Kadis Disduk Capil Anggota Polres Tanah Tidung Bagi yang Kesekretan Daerah Ketua dan Anggota Bawaslu Serta tamu undangan lainnya Akhirnya Laporan BPK Atas pemutahiran data Dan pelaporan Kesiapan pilkada lainnya Di kecamatan Selesai dilakukan Di bawaslu juga Menerima laporan PPK Dalam rapat Pleno terbuka tersebut Dan selanjutnya Data data Pemilih PPK Dinyatakan aman Dan dapat Dipertanggungjawabkan Pada pemilu Kada Tanah Tidung Di pilkada tahun 2024 ini Dari bolrum pertemuan Dinas Pendidikan Kebupaten Tanah Tidung Kaltara TV M Sakir Melaporkan Nihir Terima kasih Untuk mempunyai Silahkan kembali Dan menyerahkan 1,2,3 1,2,3 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya